Halo semua, kembali lagi di channel saya. Untuk hari ini kita kembali ke Q&A dan khusus Q&A kali ini karena jumlah pertanyaannya cukup banyak, sekitar 30-an, jadi saya akan membagi Q&A ini ke 2 bagian. Dan ini adalah bagian pertama, bagian kedua akan saya publish 2 hari lagi dari sekarang. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Deskiromi, Om hanya ganti sensor temperatur untuk M46, apakah mungkin N42 bisa buka termostat lebih cepat? Oke, seperti vlog sebelumnya yang pernah saya publish, ada banyak hal dan ada banyak sensor temperatur nih yang mengaruhi kinerja elektronik termostat. Nah sekarang permasalahannya ada di sensor temperatur yang mana? Karena kalau di M46 sendiri, OBC yang di instrumen kluster itu cuma bisa baca angka engine coolant temperatur. Nggak bisa baca radiator outlet sensor, intake air temperature, dan ambient air temperature mungkin ada hanya di beberapa model kluster yang bisa baca ya. Jadi ada OBC-nya yang dipencet-pencet lewat tua scene. Nah, kalau masalahnya itu kita nggak tahu ada di sensor yang mana, kita juga nggak bisa menjamin bahwa penggantian sebuah sensor dapat membuat M46 operating temperaturnya bisa turun. Karena kita nggak tahu masalahnya di mana. Terus, nomor 2 pertanyaannya dari Iguanal289, Mazda CX-3 atau Siaris Cross? Kalau saya pribadi lebih suka Mazda CX-3 dari segi bentuk. Pertanyaan ketiga dari SNSTJ, BMW 323i M52 konsumsi 1 liter 6 kilo termasuk boros nggak om? Kalau boros biasanya kerusakannya di mana? Lumayan boros, karena 323i M46 saya itu ada di 7,5 km per liter, dan mesin 2500 cc di mobil bapak saya yang 523i E39 itu kurang lebih segitu juga, 7,5 km per liter dalam kota, dan mesinnya M52 semua. Tapi, kalau misalnya boros itu biasanya kerusakan di mana, seperti yang biasa saya bilang, itu nggak bisa ditebak-tebak via online. Karena kita perlu tes emisi, scan live data, dan lain-lain. Kalau saya vonis filter udara dan MAF sensor yang rusak nih, dan ternyata yang rusak adalah camshaft sensor atau kampas remlock, kan nggak lucu. Pertanyaan nomor 4 dari Kelvin Yohannes, kapan kita tahu Matic perlu di overhaul ya om? Ada yang bilang bersihin valve body juga cukup kalau jeduk. Nah ini, saya bukan ahli Matic, jujur. Saya nggak pernah bongkar-bongkar Matic, tapi kalau misalnya Matic jeduk, itu biasanya entah olinya kurang, atau valve bodinya kotor. Atau temperatur ATF-nya ketinggian. Jadi kalau ditanya cukup bersihin valve body kalau jeduk, iya bisa banget. Tapi patokannya kalau udah overhaul nih, kalau misalnya Matic-nya udah slip, kalau misalnya udah digas-gas-gas, tapi Matic-nya cuma meraung, nggak ganti gigi, atau speed-nya nggak bertambah. Pokoknya slip gitu ya. Nah itu, itu udah pertanda hampir pasti overhaul total, karena udah plat kopling-nya yang habis, udah bukan olinya yang kotor. Kalau oli kotor, biasanya jeduk doang. Atau shifting-nya kasar. Tapi kalau udah sampai slip, ya biasanya kopling-nya yang habis. Selanjutnya dari 8492X, buat W202C180 shock, mana yang paling nyaman ya? Baca-baca komentar, rata-rata bilang Bilstein keras. Dan pair W210 bisa dipakai buat W202 nggak ya? Oke, Bilstein hitam itu keras, dan Bilstein kuning lebih keras lagi. Jadi bener, kata-kata orang bahwa Bilstein itu keras. Kalau mau nyaman, pilihlah Saks atau Bogue. Nah, M46 saya kan ceper tuh, dan pakai shockbreaker Saks. Itu lebih empuk dari W202 yang pair-nya standar, tapi shockbreakernya Bilstein. Nah, kalau masalah pair W210 bisa dipasang di W202 atau nggak, kalau misalnya teman-teman lihat jenis karet dudukan buat W202 nih, itu kan karetnya kompatibel sama W124 sama W210 kan. Berarti diameternya sesuai. Tapi kalau pertanyaannya, kalau misalnya pakai pair W210 atau W124 di W202, tujuannya apa? Kan mobilnya jadi bakalan jingkrang, bakalan naik gitu tinggi, meskipun cuma pakai karet titik 1. Nah, ada beberapa teman-teman yang pakai pair 230E di W202, ada juga yang pernah pakai pair New Ice, tapi ujung-ujungnya kalau mau diceperin, memang semuanya mesti potong pair. Selanjutnya dari Dimas Ocon, W210 mesin V6 sama kayak 202 C240 nggak sih? Kuat mana engine-nya sama C230 non-compare dan segi maintenance. Nah, gini nih bro, W210 pre-facelift itu E240, mesinnya sama kayak C240 W202 yang 2.400cc. Sedangkan kalau W210 facelift itu E260, yang pernah saya review sebelum-sebelumnya, itu versinya 2.600cc dan samanya kayak W203. Kalau cuma bicara kuat nih, sama-sama kuat dan mesin M112 itu benar-benar worry-free selama nggak pernah overheat, dia akan reliable karena dia adalah mesinnya aluminium block yang nggak punya coin plug. Jadi nggak ada tuh istilah bocor-bocor karena keropos di sumbatan coin kalau di mesin M111. Tapi kalau bicara maintenance, reliable tuh nggak sama dengan murah. M112 itu akan 2-3 kali lipat lebih mahal dari mesin M111 C230 non-compare. Karena silinder head-nya 2 versus 1. Valve cover juga 2. Gasket-nya juga kali 2. Busi 12 versus 4. Ignition coil 6 di mesin V6 dan cuma 2 di mesin C230 non-compare. Dan ganti busi di ujung silinder yang sisi penumpang tuh biasanya harus buka engine mounting. Berarti kan kalau mau ganti busi, nggak bisa nih busi yang cuma 20.000 km-an. Harus busi yang agak panjang usianya. Dan sekalian ganti engine mounting. Lumayan 4 juta habis untuk ganti engine mounting dan busi tuh kerasa juga. Selanjutnya pertanyaan dari Wilgan Wilgan. Om, kalau mobil Mercy yang nggak begitu rewel, tipe yang mana? Biasanya sih tipe yang baru nggak bakal banyak masalah karena usianya mudah. Tapi kalau cari yang tipe lama, ya saran saya sih cari yang bener-bener bagus kondisinya. Bukan yang asal murah. Pertanyaan selanjutnya dari Dava Alvia. Rekomendasi oli transmisi dan gardan untuk W202 C180 manual tahun 1995 dong om. Bebas. Mau 75W90 atau 80W90 nggak masalah. Masing-masing 2 liter untuk transmisi dan gardan. Cuman ingat nih, oli transmisi tuh GL4. Oli gardan itu GL5. Dan jangan kebalik. Selanjutnya dari Dera Kaisar. Shock belakang W202 berdecit itu sumbernya dari bagian apa? Shock breaker W202 tuh terpisah. Nggak ada tergabung dengan pair dan nggak ada support shock-nya. Jadi kalau sampai berdecit, udah pasti dari shock breakernya. Selanjutnya dari Viantroverse. E39 versus W21 pilih mana untuk first car. E39 hands down. E39 tuh nggak ada mesin yang rewelan. Sistemetiknya tahan banting karena ATF coolernya itu air cool. Spare partnya tuh murah meriah bahkan untuk slow moving. Teman-teman kalau nggak percaya, cari sendiri di Tokopedia. Jok-jok E39 tuh harganya masih 300 ribu, 400 ribu. Terus panel-panel interior juga sama. Panel-panel eksterior sama. List-list body tuh dijual cuma 300 ribu, 400 ribu. Nggak kayak W211 yang bumper aja bisa 2 juta, 3 juta. Jadi kalau mau bicara first car, sorry banget. Meskipun saya senang mercy, tapi E39 tuh akan jauh lebih makan. Jauh lebih sedikit memakan uang Anda, dan jauh lebih nggak rewelan untuk masalah-masalah yang nggak penting. Keluhan E39 tuh cuma satu aja, seriusan. Yaitu teman-teman bakalan ngeluh boros. Karena mercy untuk CC yang sama umumnya lebih irit dari BMW. Tapi kembali lagi, boros itu urusan 5 menit di pom bensin dan bukan seharian di bengkel. Selanjutnya dari Arlim Markitek. Saran dan cara pindah dari air biasa ke coolant sama kemungkinan resiko terburuknya. Saya jujur nggak mau ngajarin orang untuk hal-hal seperti ini. Karena saya pribadi udah beberapa kali ngambil motuba. Ganti dari air biasa ke coolant. Cuma modal kuras doang, kuras barang 3-4 kali. Tanpa nyampur aneh-aneh, tanpa pakai radiator flash, dan lain-lain. Dan nggak pernah ada rembes-rembes sama sekali. E30, W202 lama, W202 yang terakhir, E39, E46. Semuanya saya ganti kalau misalnya pakai air biasa ke coolant dan nggak pernah ada masalah. Tapi, banyak orang yang meniru melakukan hal serupa. Ujung-ujungnya radiatornya rembes, blok mesinnya rembes. Sampai ujung-ujungnya turun mesin setengah juga ada. Tapi kalau dibiarin pakai air biasa juga nih. Ini kasus blok mesin ganti total karena bloknya keropos juga banyak. Ujung-ujungnya headnya harus dipapas. Dan ujung-ujungnya kompresinya naik. Teman-teman harus naik dari round 90 ke 92. Itu banyak juga kasus seperti itu. Dan saran saya untuk hal-hal seperti ini selalu cuma satu. Kecuali teman-teman siap untuk resiko terburuk turun mesin total atau paling nggak ganti radiator total. Jangan pernah ambil mobil yang air radiatornya pakai air biasa. Kecuali teman-teman udah siap resiko-resiko terburuk ini. Memang kedengarannya lebay. Tapi lebih aman buat teman-teman dan juga lebih aman buat saya. Karena saya nggak perlu tanggung jawab. Daripada saya bilang, wah aman ganti coolant aja terus ujung-ujungnya rembes. Saya yang disalahin nggak mau. Karena saya pribadi, sayang mobil-mobil saya nggak pernah rembes ketika diganti ke coolant. Tapi memang di luar sana ada mobil-mobil yang ketika ganti ke coolant dia rembes. Dan mobil yang radiatornya diisi air biasa dan bukan coolant. Itu adalah mobil yang dari sononya udah minta nambah-nambah air radiator terus. Jadi dari dulu tuh udah ada permasalahan rembes, nggak ketahuan kemana. Makanya selalu diisi-isi air biasa, sorry. Bukan coolant yang benar. Karena kalau mobilnya nggak perlu nambah-nambah air radiator, maka mobilnya akan diisi dengan coolant. Makanya saya bilang jangan pernah ambil mobil yang radiatornya diisi air biasa. Karena dari sononya udah pasti rembes. Intinya seperti itu. Selanjutnya dari andar baju. Dari semua W204 seri apa yang paling reliable? Yang paling reliable adalah yang mesin V6 M272. Karena masalah utamanya cuma ecu panggang. Nah kalau teman-teman dulu 1-2 tahun lalu lihat saya sering merekomendasi mesin M271. Pada saat ini kurva itu sudah berubah, mobil juga udah berubah. Karena reliability dan harga spare part itu dua hal yang berbeda. Mesin V6 itu harga shocknya mahal, betul. Tapi mesin 4 silinder M271 kompresor atau turbo itu ada juga masalah ecu. Masalah ABS juga ada. Dan ada isu camshaft adjuster yang pasti terjadi di semua mesin M271 entah kapan. Sedangkan so far M272 isunya kan selama ini cuma masalah ecu panggang. Dan nggak semua mobil mengalami hal tersebut. Mungkin 3 dari 10 mobil mengalami masalah ecu panggang, oke berarti 30%. Tapi masalah camshaft adjuster adalah masalah yang pasti muncul di semua mesin M271 yang 4 silinder kompresor atau turbo. Makanya kalau ditanya seri apa yang paling reliable? M272 mesinnya. Berarti C280 dan C300. Sorry. Selanjutnya dari Greeny E46. Kaca mobil kayak ada bekas swirl. Kalau poles kaca kira-kira bakal hilang nggak? Nggak ya om? Kayaknya nggak. Justru swirl mark di kaca itu adalah akibat poles kaca. Jadi dulu mungkin karet wipernya jarang diganti. Sehingga ada pasir dan karet-karetnya jadi keras. Dan itu yang menggesek kaca. Habis itu kacanya dipoles. Makanya jadi ada swirl mark. Selanjutnya dari Fadli Ibrahim. E46 M54 kuleng hijau. Boleh campur kuleng BMW biru atau mesti kuras total pakai kuleng BMW? Oke. Kuras total terus pakai kuleng BMW. Jangan pernah mencampur kuleng yang berbeda. Karena kita nggak tahu formulasinya apa dan apa yang akan terjadi kelak. Bisa aja membuat rendapan. Bisa aja bereaksi. Dan kita nggak tahu mungkin jadi asam dan akhirnya bikin radiator keropos. Saran saya selalu kuras radiator sampai habis baru ganti kuleng. Selanjutnya. Mauriz Marco M62 B44 reliable kah dirawat di Indokoh mengingat populasi yang cukup jarang. M62 itu mesin V8-nya BMW yang 4400 cc dan sebenarnya cukup reliable dibandingkan pendahulunya yang mesin M60. Tapi kembali lagi reliable dan murah itu dua hal yang berbeda dan belum tentu jalan bareng. Nah, populasi mesin itu hubungannya sama perawatan murah. Jumlah spare part itu hubungannya sama perawatan murah, bukan reliable. Sebagai contoh, mesin M43 yang sangat populer di E36 dan E46 itu bukan mesin yang reliable. Kalau mau lihat dari segi reliability, mesin 6 silindernya E36 dan E46 itu hitungannya jauh lebih reliable dari yang mesin 4 silinder M43 ya. Tapi M43 jelas lebih mudah dirawat karena spare part-nya banyak. Makanya dijabanin sama orang-orang Indok. Oke, teman-teman. Itu aja dulu untuk part 1. Saya akan melanjutkan vlog ini di part yang kedua.